Yang suka kuliner kambing, kita simak yuk berbagai olahan kambing yang unik. Ada beragam rempah yang digunakan, bahkan alat masaknya pun memakai genteng. Kita langsung simak. Mengolah daging kambing supaya empuk, gak berbau, dan nikmat membutuhkan resep dan cara yang khusus. Saya dapet tips nih dari ahlinya, Babedolov yang juga seorang pengusaha restoran berbahan serba kambing. Di sini menu kambing diolah dengan berbagai macam cara, mulai dari menyatukan bumbu tradisional, hingga bumbu Eropa dan juga dari Arab. Kalau yang berbasis bumbu Eropa, ada menu kambing Italiano. Dan yang berbasis masakan Arab dan Turki, ada kambing genteng dan gentong. Kombinasi ini tujuannya untuk menghilangkan rasa bau dan membuat daging kambing jadi empuk. Emang susah. Saya aja menemukan masak kambing sampai tidak bawa perengus dan sampai empuk. Itu 95 persen perengusnya bisa kita hilangkan. 5 persennya itu ya sosol lah kan. Bumbu, yang penting bumbu, di saat kita menggodoknya supaya bisa hilang. Nah itu yang penting. Bumbunya ya? Bumbunya. Takarannya pas? Takarannya pas. Dan yang cukup menarik perhatian saya karena keunikannya adalah kambing genteng. Selain menggunakan bumbu tradisional berbasis rempah-rempah, menu ini dimasak benar-benar menggunakan genteng. Alasannya supaya daging kambing semakin empuk. Kambingnya enak, masaknya juga pas gitu, terus gak amis gitu, gak terasa banget kambingnya gitu. Nah ini dia tiga aneka masakan rasa kambing yang berbeda ya. Tapi jujurnya nih, saya yang paling penasaran sama yang tadi masak di atas genteng. Kita coba ya. Daging kambingnya sangat empuk dan yang paling penting bau rasa kambingnya tidak terasa. Masih ada dua rasa lagi yang lain dan bisa dipilih sesuai dengan selera Anda. Ngerasipasi ya, Indra Setiawan, Jakarta.